Tadi sore, pukul 15.30, Satgas Wil Densus 88 DKI Jakarta telah melakukan penangkapan terhadap saudara M di rumahnya di daerah perumahan Bukit Modern Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Penangkapan terkait dengan dugaan keterlibatan saudara M, yaitu terkait dengan aksi-aksi terorisme yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Di rumah tersebut, di kediaman saudara M, tim melakukan pengeledahan. Dan tim yang lain juga melakukan pengeledahan di kantor sekretariat di daerah Petamburan. Kantor sekretariat organisasi massa yang sudah dilarang oleh pemerintah. Dalam pengeledahan di kantor sekretariat ormas terarang tersebut, ditemukan yang pertama adalah atribut ormas terarang yang sudah dilarang pemerintah. Jadi beberapa atribut terarang, kemudian beberapa dokumen yang tentunya akan didalami oleh penyidik Densus 88. Kemudian beberapa tabuk yang isinya adalah serbuk yang dimasukkan di dalam botol-botol. yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi, jenis aseton, dan itu juga akan didalami oleh penyidik. Kemudian yang terakhir, ada beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP. Cairan TATP ini merupakan aseton yang digunakan untuk bahan peledak yang mirip dengan yang ditemukan di Conded dan Bekasi beberapa waktu yang lalu. Ini juga akan didalami oleh pus lapor tentang isi dari kandungan cairan tersebut. Pengeledahan masih terus dilakukan, yang dilakukan di Petamburan. Dan saat ini Saudara M masih dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk sementara itu yang saya sampaikan.